Informasi pertama di seputar Bandung, Remalam, pemirsa gudang tempat penyimpanan coklat di kawasan Mengger, Kabupaten Bandung, Ludes terbakar kami siang. Sebelum kobaran api melalap seisi gudang, sempat terdengar ledakan yang diduga dari hubungan pendek, arus listrik. Delapan unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi peristiwa tersebut. Sebuah gudang tempat penyimpanan bahan baku pembuatan coklat di Mengger, Kecamatan, Dayakolot, Kabupaten Bandung, Ludes terbakar kami siang. Kobaran api dengan cepat membesar hingga melahap seluruh isi gudang dan bangunan. Api mulai berkobar saat para pegawai mulai beraktifitas. Para pegawai di gudang pun sempat berusaha memadamkan api, namun besarnya kobaran api membuat para pegawai segera keluar dari gudang. Menurut Kasih Rescue Diskar Kabupaten Bandung, Santo, gudang memadamkan api yang membakar gudang ini, delapan unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten dan Kota Bandung diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sekarang di lokasi menghadapi koron. Nah, begitu kita ke CKV, tingkat apinya besar, kami meluncurkan sekitar 6 unit pancat dan 2 rescue. Kemudian kami dibantu oleh Kota Bandung. Alhamdulillah dari Uling Selatan, Uling Saring, Uling Balat kita bisa diselesaikan. Ini ada kesulitan untuk pemandangan ini? Untuk kesulitan memang ada, karena jalur eksos di wilayah pabrik ini tidak ada. Jadi akhirnya kami membongkar wilayah belakang, wilayah selatan untuk digunakan selang melalui jalan tol. Sementara itu meski tidak ada korban jiwa, akibat peristiwa tersebut kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah.